Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengaku sudah memberikan kandidat Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora kepada Presiden Joko Widodo. Airlangga mengatakan, kandidat yang ia ajukan merupakan sosok anak muda. Ia mengungkapkan ada tokoh senior yang tersinggung, usai dirinya menyodorkan kandidat anak muda sebagai pengganti Menpora. Hal itu disampaikan Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 21 Maret 2023. Menurutnya, nama kandidat Menpora yang ia ajukan tidak tunggal. Airlangga pun menyebut ciri-ciri beberapa nama yang telah disetorkan kepada Presiden Jokowi. Airlangga, nama Menpora sudah diserahkan ke Presiden belum? Sudah? Sudah, sudah belak-balik ya. Yang muda sudah diserahin, Pak. Yang muda sudah diserahin juga. Pokoknya yang agak senior agak tersinggung. Meski begitu, Airlangga tidak menjawab saat ditanya siapa nama calon pengganti Menpora. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo mengaku telah menerima nama-nama calon Menpora dari Partai Golkar. Jokowi menyebut bahwa kandidat Menpora itu merupakan figur anak muda. Namun hingga kini, belum diputuskan siapa yang akan menjadi pilihan Presiden. Nama-nama dari Pak Ketua Golkar sudah masuk ke kita, tapi belum diputuskan. Belum saya putuskan. Nama yang masuk siapa aja? Nama yang masuk waktu nggak pang. Nama-nama Pak. Nama-nama Pak. Nama-nama Pak. Nama-nama Pak. Nama-nama Pak. Nama-nama Pak. Sudah? Nih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga diduduki oleh Zainuddin Amali yang mengundurkan diri karena terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Jokowi kemudian menunjuk Menko PMK Muhajir Effendi untuk menjadi pelaksana tugas Menpora. Jokowi kemudian menonton! Jokowi kemudian menonton! Jokowi kemudian menonton! Terima kasih.